Intro Pasukan elit Hamas Brigade Al-Qasam mengeluarkan senjata pesawat mematikan untuk menyerang pangkalan udara Israel. Dilansir dari telegram resmi Brigade Al-Qasam pada Selasa 24 Oktober 2023, diperlihatkan tentara Hamas tengah menggunakan remote jarak jauh untuk mengoperasikan pesawat drone Zouari. Drone mematikan tersebut dikembangkan Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company atau HESA dan telah digunakan Iran sejak tahun 2021. Serangan tersebut dikonfirmasi Brigade Al-Qasam menyerang skuadron pesawat tempur 107 Israel di pangkalan Hadzrin dan markas divisi Sinai Israel di pangkalan Salem. Di satu sisi, Radio Angkatan Darat Israel mengatakan bahwa Iron Dome-nya berhasil mencegat sebuah drone mematikan yang diluncurkan Hamas dari Gaza itu. Namun Israel tidak menyebutkan secara spesifik lokasi serangan tersebut. Namun Hamas meyakini terdapat kerusakan serius dari serangan itu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan share seluruh akun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!